Ya saudara, kita awali informasi hari ini. Dua pelaku kejahatan dengan modus menebar ranjau paku di pokok Satreskrim Polres Tegal. Para pelaku memanfaatkan kelengahan calon korban yang kendaraannya kempes ban dengan melakukan pecah kaca mobil dan juga mengkasap barang di dalamnya. Sepak terjang Markori dan Darnoko yang meneror pengendara mobil di wilayah Kabupaten Tegal berakhir sudah setelah ditangkap oleh tim busur Satreskrim Polres Tegal pada Sabtu lalu. Kedua warga pemalang dan Kabupaten Cirebon itu menjadi target perburuan polisi karena aksi kejahatannya menaburkan paku ranjau. Dalam rilis ungkap kasus pada kami siang disebutkan bahwa selama sebulan kedua tersangka telah beraksi sebanyak tiga kali di wilayah Kabupaten Tegal sejak bulan Januari 2023. Modusnya adalah tersangka berpura-pura menawarkan bantuan kepada pengendara mobil yang mengalami kempes ban akibat terkena ranjau paku yang ditebar di jalan raya. Saat memiliki mobil lengah, kedua tersangka memacahkan kaca mobil korban lalu menggasak barang-barang berharga milik korban yang ada di dalam mobil. Korban kaget saat mengetahui kaca mobilnya pecah dan barang-barangnya telah raib. Di mana aja itu? Bapak Ibu silahkan yang anak-anaknya penangkesus di Margasari masih di daerah Kabupaten Tegal mendegati anak-anaknya? Sebelumnya? Segera, Pak. Kenapa itu, Pak? Ya, Pak. Masuk, Pak. Apa aja yang dicuri, Pak? Apa aja yang diambil? Yang diambil, Pak. Ya, top. Kelompok ini menebar paku ranjau. Ya, ranjau yang berupa paku mengibatkan kendaraan roda empat banyak kempes, ya, menepi, ya, dan yang bersangkutan pemilik kendaraan mencari bantuan seketika itu juga, ya, kelompok ini berbura-bura membantu ternyata memecah kaca. Kedua tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama. Selain di Tegal, keduanya juga pernah beraksi di kota lain. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dicerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.